Alhamdulillah dari usaha ini saya udah kebeli rumah, kemarin habis bayarin tanah 300 meter, habis itu yang di kampung 100 meter, habis itu yang 800 meter ada di kampung juga buat investasi. Bumbunya ada saus seperti sasin nggak? Nama soalnya. Eh? Nih, ya sausnya bisa. Pegang dulu. Halo, nama saya Zainal Arifin, jualan bakso goreng ikan di Plaza Indonesia, pas samping Plaza Indonesia. Jadi tempatnya di Kebun Kacang, nomor 30. Nah, ini apa nih Pak Dini? Ini namanya bakso goreng, ini asli ikan. Jadi bahan utamanya ikan nih. Jadi ikan banyaknya seneng, jadi peminatnya juga banyak. Nah, terus Pak Dini hari ini bawa berapa kilo nih? Tadi bukan ini, bukan itukan kilo, jadi bijian aja. Bijian, berapa biji? Jadi 3.000 biji tadi. Wih, 3.000 biji? Beda kalau Sabtu Minggu lebih banyak lagi saya. Berapa tuh Pak Dini satu minggu? Biasanya 5.000, Mas. Boleh. Bentar, Pak Dini. Iya. Goreng nih Pak Dini? Iya, siap. Ini yang di dalam bakso semua Pak Dini ya? Iya, bakso semua. Ini bikin sendiri Pak Dini? Iya, bikin sendiri. Jadi keluarga yang bikin, pagi, sore langsung dijual. Tau-tau-tau. Ini sumpah gorengan ini masuk berapa basreng, Pak Dini? 200? Iya. Kadang 300 kalau keteter. Kalau untuk sekarang, ini kan yang banyak peminatnya itu kan untuk makanan-makanan cemilan nih. Jadi cemilan yang harganya murah, kayak seribu, dijual seribuan tuh lebih gampang ngejualnya. Peminatnya banyak. Yo, mas Reng, mas Reng. Ini udah usaha menjanjikan juga Pak Dini ya? Iya, Alhamdulillah buat saya menjanjikan ini. Bisa dibilang ini nggak Pak Dini? Modal kecil, untung, besar Pak Dini? Modalnya, kalau ini nggak, nggak ini sih. Modalnya juga daripada untungnya 50-50 mah dapet. Kalau Pak Deng ambil nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada untungnya, bisa jalan gitu aja. Ini teksturnya dia crispy, mas. Dalamnya empuk, luarnya crispy. Kakak, 10-20. Ikannya berapa? Berasa ikannya. Ini paling banyak bawa berapa basa Pak Dini? Hari ini bawa 3 ribu. 3 ribu? Iya. Kalau jadi duit itu berapa Pak Dini? Kalau jual kan porsian, jadi satu porsi isi 7. Jadi kurang lebih dapetnya 3-4 jutaan lah. Kurang lebih itu. 4 jutaan? Iya, itu hari biasa ya. Hari libur Pak Dini? Beda lagi dong. Berapa tuh kalau hari weekend? Bawahnya kan 5 ribu. Bawahnya 5 ribu? Iya. Kalau jadi duit itu? 7,5. 7,5 jutaan? Iya, iya. Alhamdulillah. Udah sabdu minggu Pak Dini? Udah sabdu minggu. Alhamdulillah lah perekaman. Iya, siap. Pakai saus minggu. Ada saus, berdas asin. Yang enak asin sama saus ya? 5 ribu boleh minggu? Boleh. Kalau 5 ribu 3, jadi orang kan masih penasaran nih, gak apa-apa 5 ribu 3. Nanti udah tau mah pasti nambah. 10 ribu isi 7 udah biasa. Padi ini ide usahanya dulu gimana Pak Dini? Awalnya Pak Dini? Bisa kepikiran jualan basrik? Ya ini usaha dari dulu sih, udah ada. Jadi tinggal ngelanjutin aja gitu. Peminatnya banyak. Jualan dari tahun berapa Pak Dini? Ini mah udah zaman dulu. Udah jualan berapa lama? Berapa tahun? Kalau di tempat lain mah udah ada 15-20 tahunan kalau jualan ini. Nah, kalau di sini? Kalau di sini kurang lebih ada 2 tahun. 2 tahun ya? Diaduk terus Pak Dini? Iya diaduk. Ya sekali-kali gak usah diaduk gak apa-apa. Oh, jadinya ngembang gitu Pak Dini ya? Ngembang. Pakai saus Mas. Ada saus pedas asin. Yang enak saus sama asin. Favoritnya apa Pak Dini? Yang favorit saus pedas asin. Pedas asin? Iya. Oh, mas reng. Mas reng. Ini minyaknya harus panas Pak Dini? Minyak adem. Aduh bisa? Iya bisa. Paling gak anget lah. Kalau panas dia gak mau mekar. Belum proses naik. Pokoknya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukannya setengah empat. Setengah empat sampai jam 12. Kadang jam 1 juga masih banyak orang sih. Setiap hari Pak Dini? Iya. Tapi kadang jam 11 sudah habis. Paling cepat tapi berapa jam Pak Dini? Ya kita biasanya umumnya jam 11-an. Setengah 12 sudah habis. Kagak 10. Bagaimana nih Pak Dini? Banyak? Lain sama ini kantong. Kantong udah banyak. Beda Pak Dini? Oh yang di kantong juga ada lagi? Iya udah banyak Pak Dini. Sudah berapa juta nih Pak Dini? Ini kan masih sore nih. Paling baru 900. Oh Pak 908? Iya. Apurannya? 34. Bakso goreng ikan Mas. Bakso goreng ikan apa sih? Bakso ikan. Bakso goreng ikan Tenggiri. Kalau mau ke sini ke bakso goreng ikan Pak Dini? Lokasinya di mana Pak Dini? Di samping kelasnya Indonesia. Tepatnya di kebun kacang 30. Mas samping malu kelas Indonesia. Bukannya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Ini Pak Dini ya? Iya Pak Dini ya Pak Dini. Pesan-pesan motivasi buat yang baru usaha apa Pak Dini? Harus apa gitu kalau dari Pak Dini? Kalau usaha baru, kalau emang ketemu tempatnya bagus ya, insya Allah langsung jalan. Tapi kalau tempatnya mungkin masih sepi, ya dari awal kita berhenti mulai nol lah istilahnya gitu. Nanti lama-kelamaan dengan ketegungan, kesungguhan nanti juga ketemu jalannya. Pak Dini, modal basreng ini modal awalnya berapa sih Pak Dini? Kalau mau buka usaha basreng Pak Dini? Modal awal untuk gerobak 1 juta setengah. Misalnya kan gerobaknya kecil nih, paling simpel. Perabotannya nggak banyak. Ya. Nah untuk bahan bagunya istilahnya gopek mau udah jalan lah. Modal harian berapa Pak Dini? Modal harian kurang lebih, ya kita pas lagi bawa banyak, ya bikinnya paling nggak modalnya di atas 1-2 lah. Pak Dini, dari usaha basreng, udah punya apa Pak Dini? Udah naik haji belum Pak Dini? Alhamdulillah masih ini, belum. Harus jujur, telaten, udah nanti juga ketemu. Iya. Intinya kita istilahnya, ngasih kualitas yang bagus lah. Kalau saya kan, ikan itu udah dirasa lah, orang udah pada tau, pada tau ikannya enak. Berasa banget gitu ikannya. Pak Dini, dari penonton langsung lapar nih, pengen tau nih Pak Dini, usaha supaya sukses dan laris, kayak Pak Dini gimana nih Pak Dini, rahasianya? Rahasianya, yaitu memberi penjualan istilahnya, kayak bakso goreng saya ini. Kualitas aja dijaga, kalau saya, jadi kalau ikan saya pilih-pilih gitu, ikan yang bagus. Untuk bumbu-bumbunya juga istilahnya, nggak saya kurangin. Malah justru saya jaga, untuk semua kualitasnya. Boleh tau Pak Dini, bahan bakunya apanya sih Pak Dini? Bahan bakunya sama simple, ikan, hal yang utama kan ikan nih. Ikan apa Pak Dini? Ikan Tegili, Tegili sama, untuk yang lainnya sih sama, paling bagai terigu, sama sabu aja udah. Ya kalau pengalaman sulit, apa ya? Ya Alhamdulillah, nggak ini sih, nggak terlalu sulit. Misalnya dari kecilnya sih usaha. Jadi kalau dulu istilahnya, dapet kecil, gede, saya jalanin, saya lakonin. Alhamdulillah sekarang ketemu jalannya, dapetnya gede, ya lebih bersuper lagi saya ini. Jadi yang jual baslin di sini, ada banyak apa deh? Nggak ada, cuma satu aja, saya aja yang jualan. Ya harapannya, semoga jualan kayak gini, berjalan terus, buka cabang lagi, dan yang di tempat yang lainnya juga berjalan semua.